Haha, apa maksudmu, Diakon Dia? Diakon Jin memandang Diakon Dia sambil mencibir dan bertanya, kamu tidak hanya menggendong anak ini, tapi juga takut kursi ini akan menyakitinya. Apa, apakah Anda telah mengkhianati Gui Yuan Hui dan berpaling padanya? Diakon Dia bereaksi dengan cepat dan segera memikirkan tindakan balasan. Diakon emas, teriaknya dengan marah, apa yang kamu bicarakan? Apakah otakmu ada di dalam air? Jangan lupa, anak ini memiliki identitas khusus dan tidak memiliki peluang. Tuan Presiden, ini suatu keharusan. Kami tidak dapat melakukan kesalahan apapun terhadap Presiden, jika tidak, Anda tidak dapat disalahkan. Kemampuan akting si Dekan sudah ada, Jitian Sing tidak bisa tidak memuji. Uji coba Dekan Jin gagal, dan dia tertegun sejenak. Dia tidak dapat menentukan apakah itu benar atau tidak. Namun, sejalan dengan prinsip bahwa lebih banyak lebih baik daripada lebih sedikit, dia berkata sambil tersenyum, Diakon Dia, harap tenang. Kursi ini hanya lelucon. Membosankan, Diakonnya menegur dengan marah, memegang Jitian Sing dan terbang ke Senchuan. Kemudian, dua diaken lainnya juga membawa Wakil Presiden dan Su King Cheng ke kapal Senchuan. Dari awal hingga akhir pada akhirnya, semuanya tampak baik-baik saja, dan tidak ada perbedaan di sekitar pulau. Diakon Jin mengerutkan kening dengan curiga dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana bisa begitu mulus. Apakah Presiden dan saya terlalu khawatir? Lupakan. Apapun yang terjadi, jika Anda dapat menangkap orang yang naik, Anda sudah selesai. Setelah itu, dia juga berbalik dan masuk ke kapal Senchuan. Setelah beberapa menit, Senchuan berbalik dari pulau dan terbang ke utara. Setelah memasuki kapal perang Senchuan, ketiga diaken dia duduk di ruang rahasia dan menunggu dengan tenang. Mereka-mereka tampak tenang di permukaan, tetapi mereka benar-benar bingung. Diakon dia menemukan kesempatan untuk bertanya kepada Jitian Sing, Tuan Muda, apakah Anda tidak menyiapkan pasukan besar di pulau itu? Bagaimana kita bisa meninggalkan pulau itu? Apakah Anda akan meminjam kapal dewa ini untuk memasuki pulau Longin? Jitian Sing masih berpura-pura mati dan berbisik, tenang, jangan panik, dan jangan menunjukkan kekurangan apapun. Diakon Jin curiga, saya curiga dewa Guiyuan akan datang, tetapi dia mengawasi dalam kegelapan. Jadi, kita harus mencari peluang yang tepat. Diakonnya, menjadi semakin bingung dan bertanya dengan cemas, ah, apakah Guiyuan Senjun ada di sini secara langsung? Jika demikian, kita tidak bisa meninggalkan pulau itu. Tanpa bantuan da'arai, kita semua akan dibunuh oleh Raja Dewa Guiyuan. Kursi ini memiliki ukurannya sendiri. Jitian Sing menjawab dengan tenang. Diakon dia tidak berdaya, jadi dia hanya bisa mengedipkan mata dengan tenang dan memberi isyarat kepada dua diaken lainnya untuk tetap tenang. Setelah beberapa saat, kapal terbang sejauh 8000 mil dari pulau tanpa nama. Di dalam Senjuan, diakon Jin dan 50 Master secara bertahap melonggarkan kewaspadaan mereka. Resepsi berjalan lancar. Mereka semua diam-diam menyalahkan diri sendiri. Tampaknya mereka salah menyalahkan ketiga diakon dia. Inilah saatnya. Di langit di atas yang tak bernama pulau, jubah emas muncul tiba-tiba. Dia adalah Dewa Guiyuan yang bersembunyi di sini dan mengamati secara diam-diam. Baru saja, dia menggunakan keterampilan sihirnya untuk mendeteksi bahwa ada lebih dari 20 dewa di dasar laut di sisi timur pulau. Dia segera menyadari bahwa orang-orang itu pastilah penjaga seluruh keluarga. Haha, aku tidak salah menebak, dia diakin tiga orang telah membelot. Mereka bahkan bekerja sama dengan seluruh keluarga dalam akting dan melakukan penyergapan di pulau ini. Wajah Guiyuan. Gadjun menjadi galak dan mencibir, tapi bagaimana dengan itu? Anda bermain begitu nyata sehingga Anda melibatkan diri sendiri. Sekarang kapalnya sudah jauh dari pulau. Saya ingin melihat bagaimana hasil akhir Anda. Setelah itu, dia perlahan mengangkat lapak tangannya dan mendesak kekuatan besar untuk menebas ke arah laut di sebelah timur pulau. Bang-bang. Dua gunung palem emas besar, seperti matahari membelah langit malam, tanpa ampun menghantam laut biru. Di tengah suara yang memekakan telinga, sebuah jurang besar terlempar keluar dari wilayah laut seluas 200 li di sebelah timur pulau. Air laut di wilayah ini telah terkuras. Sebagian kecil air laut berubah menjadi gelombang besar dan terbawa ke langit malam. Sebagian besar air laut langsung menguap. Kekuatan tumbukan yang menghancurkan bumi dan langit berhembus ke dasar laut yang tertutup pasir dan terumbu karang. Dua lubang dalam meledak di tempat, memercik tak berujung sedimen. Dasar laut hancur, selokan sepanjang beberapa ribu mil terbuka. 22 penjaga keluarga Ki yang bersembunyi di dasar laut ditembak dan dibunuh di tempat. Ada juga enam penjaga yang terluka parah dan terjatuh. Kelaut penuh darah, berjuang keras. Gerakan menghancurkan langit dan bumi telah menimbulkan gelombang besar di ribuan mil laut. Pulau tanpa nama itu bergetar hebat, dan batu-batu besar berguling menuruni gunung. Hahaha semut keluarga Ki, matilah. Dewa Gu Yuan Jun menengadah ke langit dan tertawa dengan jijik. Tentu saja, Sen Chuan, yang berjarak ribuan mil dari pulau, juga merasakan kekuatan Gu Yuan Sen Jun. Ji Tian Xing dan dia diakon serta yang lainnya segera mengubah wajah mereka. Diakon Jin juga menunjukkan ekspresi terkejut dan berpikir, kegilaan macam apa menurutmu? Bukankah semuanya berjalan baik? Mengapa dia mengungkap keberadaannya? Apakah Presiden menemukan ada penyergapan di pulau itu? Dia tanpa sadar menoleh dan melihat ke ruang rahasia yang jaraknya sepuluh kaki. Saat ini, pintu kamar yang tertutup telah dibuka. Cahaya kemasan menyelaukan datang seperti kilat. Tidak, memang ada tipuan. Wajah diakon Jin berubah, dan dia tidak bisa meramalkan apa yang terjadi di hatinya. Tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Bang! Dengan suara keras, diakon Jin terbelah dua oleh kegelapan. Pedang. Kedua tubuh itu berlumuran darah dan jatuh ke aola. Bahkan keilahiannya terpotong oleh pedang. Jin Dekan dari alam dewa surga delapan tingkat mati di tempat. Sebelum dia mati, dia melihat gambar terakhir, yaitu pedang hitam misterius dan wajah heroik. Bukankah dia as cender? Bukankah dia terluka parah dan tidak sadarkan diri? Ternyata semua ini palsu. Ini adalah pemikiran terakhir di benak diakon raja pada saat kematiannya. Saat berikutnya. Jin Dian Sing mengayunkan pedang penguburan surga, berubah menjadi angin puyuh emas, dan menyerang para penguasa masyarakat Guiyuan di aola. Diakon dia juga bergegas ke aola dengan ceroboh, melambaikan tangannya untuk menunjukkan kekuatan sihir uniknya, dan melepaskan kabut hijau beracun yang bergejolak. Dalam sekejap mata, kabut beracun hijau tua memenuhi seluruh aola, meliputi lima puluh ahli. Tuan-tuan ini terkikis oleh racun, dan segera seluruh tubuh mereka menjadi asam dan lunak, tujuh lubang mereka berdarah, dan kekuatan mereka menjadi keras dan tidak teratur. Sua-sua. Ratusan cahaya pedang emas yang menyilaukan, bermekaran di aola, seperti tornado yang menyapu. Kemanapun mereka pergi, darah dan daging beterbangan dan tulang-tulang berceceran. Dalam waktu singkat, lebih dari empat puluh ahli masyarakat Guiyuan digantung di tempat oleh Ji Tian Sing. Beberapa tuan yang masih hidup, juga terluka parah, melarikan diri dari aola dengan panik, mencoba melarikan diri dari kapal perang. Dua diaken lainnya telah bersiap. Mereka membawa Zhu Qing Cheng dan wakil presiden di satu tangan dan menggunakan kahlian unik mereka untuk membunuh masa lalu. Bang, bang, bang. Setelah serangkaian suara teredam, beberapa master juga tewas di tempat. 2832. Guiyuan Sen Jun berdiri di atas laut. Melihat ke bawah ke laut, dia melepaskan kekuatan sihirnya dan menjelajahi dasar laut yang jaraknya ribuan mil. Dia yakin keluarga Ki mengirim lebih dari 20 penjaga. Pasti ada banyak penjaga yang mengintai di sekitar pulau. Dia akan mencari tahu semua penjaga dan membunuh mereka semua. Tapi saat itu juga. Di langit malam ribuan mil jauhnya di utara, tiba-tiba terdengar suara seperti guntur. Boom! Guiyuan Sen Jun mengerutkan kening dengan keras dan tanpa sadar menoleh untuk melihat. Kemudian dia melihatnya dengan matanya sendiri. Cahaya pedang emas yang menyilaukan, yang panjangnya ribuan kaki, mekar dari dalam kapal perang Sen Zhu dan memotong pinggang Sen Jian. Decahaya kemasan membumbung ke langit, memantulkan langit malam. Kapal perang itu runtuh, menumpahkan ratusan juta puing. Puing-puing kapal perang Sen Zhu menyulut api dan jatuh dari langit dan menghantam laut. Berengsek! Ketika dewa yang kembali Jun Jun sangat marah, seluruh tubuhnya mengeluarkan kesempatan untuk membunuh. Bagaimanapun, naga itu adalah kapalnya. Itu juga merupakan kapal perang paling berharga di masyarakat Guiyuan, bernilai ratusan juta batu suci. Masyarakat Guiyuan selalu sangat miskin, Guiyuan Sen Jun sangat pelit. Jadi, kapal perangnya hancur, yang membuat hatinya berdarah. Binatang terkutuk, aku yakin kamu akan hancur berkeping-keping dan menjadi abu. Pada saat yang sama, Guiyuan Sen Jun tidak peduli untuk mencari penjaga keluarga Ki. Dia bergegas ke laut utara secepat kilat. Sua, sua, sua. Dia berkedip di langit malam empat kali berturut-turut, dan tiba di tempat jatuhnya kapal Sen Zhu. Totalnya hanya tersisa empat menit. Kecepatan yang sangat mengerikan, lebih dari kebanyakan Raja Dewa, kita dapat melihat bahwa kekuatannya sangat kuat. Mereka yang mencapai ranah Tuhan dan monarki dibagi menjadi tiga kategori. Raja Dewa 1 hingga 3 disebut Raja Dewa yang lebih rendah. Raja Dewa 4 hingga 6 disebut Raja Dewa Tengah. Raja Dewa tingkat 7 hingga 9 secara alami adalah Raja Dewa yang unggul. Selain itu, ada Raja Dewa Puncak. Tentu saja, ini adalah akal sehat para Dewa. Jitiansing sudah mengetahuinya sejak lama, jadi tidak perlu mengulanginya. Langit terang benderang dan langit malam kembali gelap. Jitiansing, mengenakan jubah putih dan memegang pedang penguburan, berdiri jauh di atas laut. Ketiga diaken berdiri di belakangnya, memandang Gu Yuan Senjun dengan mata yang rumit. Diakon dia memiliki mata suram dan wajah tanpa ekspresi, memegang kait ajaib berwarna hijau tua di kedua tangannya. Dua diaken lainnya, dengan Zhu Qing Cheng dan wakil presiden di satu tangan dan pedang ajaib di tangan lainnya, dengan waspada menghadap Gu Yuan Senjun. Melihat adegan ini, Gu Yuan Senjun sangat marah dan tertawa, dan berkata dengan cibiran yang galak, Haha, kamu baik-baik saja. Bagaimana mereka bisa bersatu untuk memainkan sandiwara untuk menyergap Benjun? Mata kedua diaken itu agak mengelak, dan mereka tidak berani melihatnya secara langsung. Namun, diakon dia bahagia dan tidak takut, dan meraum dengan suara rendah, Dewa Gu Yuan, tebakanmu benar, kami memang mengkhianatimu. Tapi kamu belum berpikir, mengapa kami semua mengkhianatimu. Kami menganggap diri kami sebagai elit Gu Yuan masyarakat dan mengira kami adalah orang kepercayaan dan tangan kananmu. Tapi bagaimana denganmu? Apa pendapatmu tentang kami? Hewan peliharaan, atau budak yang disedot olehmu? Gu Yuan Senjun tertegun sejenak, dan segera mendongak dan tertawa. Hahaha, bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Jika bukan karena bantuan Anda, Anda pasti sudah lama terbunuh. Bagaimana kamu bisa hidup sampai hari ini? Jika Anda tidak ingin bergabung dengan asosiasi Gu Yuan, Anda akan selalu dilindungi. Kamu masih bersembunyi, bahkan mati apa hakmu menyalahkanku? Diakon. Dia berkata dengan suara rendah, Ya, kamu menyelamatkan hidup kami. Tapi Anda telah menggunakan kami sejak awal. Terlebih lagi, kami telah setia kepada Anda selama bertahun-tahun. Kami telah melunasi kebaikan Anda. Kentut. Dewa Gu Yuan Jun meraung dan meraung, aku menyelamatkanmu. Hidupmu adalah milikmu sendiri. Diakon dia ingin membalas. Pada saat ini, Jitiansing melambaikan tangannya untuk menghentikannya dan mencibir pada Gu Yuan Senjun, apakah masih bermakna dan perlu untuk berdebat tentang pengkhianatan sekarang? Gu Yuan Senjun mengangguk sedikit dan berkata sambil mencibir, Ya, tidak perlu. Lagi pula, kalian berempat adalah makhluk fana. Gu Yuan Senjun menunjuk ketiga diaken dan berkata sambil mencibir, Aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan menggaruk kulitmu dan membuatmu kram. Aku akan memotongmu berkeping-keping. Selain itu, aku akan membawamu kembali ke Pulau Longin dan mengeksekusi hukuman di depan umum. Pria ini ingin semua orang melihatnya, itu mengkhianati akhir pria ini. Kemudian, dia menunjuk ke arah Jitiansing dan berkata sambil mencibir, Nak, sebagai pendatang baru di alam dewa, kamu bisa menjadi begitu kuat hingga sungguh luar biasa. Tapi semakin kuat kamu, semakin bahagia aku. Sebab, itu menunjukkan bahwa kamu mendapat kesempatan masuk surga, cukup kuat dan melawan langit. Ini kehendak Tuhan. Ini kesempatan yang diberikan Tuhan kepadaku. Hahaha. Guiyuan Senjun tertawa dan menatap mata Jitiansing, penuh panas trik dan keserakahan. Jitiansing menatapnya tanpa ekspresi di wajahnya. Setelah dia selesai tertawa, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas dengan kasihan, sungguh menyedihkan. Senyum Guiyuan Gadjun segera menyatu dan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana menurutmu? Jitiansing mengulurkan tangannya dan berkata dengan tenang, saya tertawa karena kamu sangat bahagia ketika kamu mati. Sungguh bodoh dan menyedihkan. Mata Guiyuan Senjun bahkan lebih dingin, dan dia menyeringai dingin, haha, binatang kecil, apakah menurutmu metode gairah yang buruk seperti itu akan membuatku marah? Bukankah kamu pandai membuat rencana? Satu demi satu rencana melawan Fu. Benjun. Langkah pertama adalah berkomplot melawan wakil presiden dan Zhu Qing Cheng dan memanggil mereka untuk meminta bantuan. Langkah kedua adalah membunuh empat puluh ahli yang dibawa oleh Diakendia dan menangkap tiga dari mereka. Sekarang, Anda telah melakukan penyergapan besar-besaran di pulau tanpa nama itu, menunggu Diakonjin membawa orang-orang dari jaring. Tapi kamu tidak menyangka, aku sudah melihat alur ceritamu dan datang ke sini secara langsung. Berbicara tentang ini, Guiyuan Senjun mencibir dengan nada menghina, sekarang, aku adalah pria yang kesepian, tapi aku bukan di pulau, atau di lingkaran penyergapanmu. Kalian berempat akan dibunuh olehku. Apalagi yang ada dalam pikiran Anda. Saya beritahu Anda, dalam menghadapi kekuatan absolut, konspirasi apapun akan sia-sia. Mendengar ini, ketiga Diakendia merasa cemas dan khawatir. Bagaimanapun, mereka tidak berani bertarung dengan Raja Dewa Guiyuan. Mereka mencari kematian. Jitiansing juga menunjukkan senyum percaya diri dan berkata perlahan, Haha, kamu pikir kamu telah mengetahui rencanaku. Kamu tidak takut, tapi juga bangga. Tapi pernahkah kamu memikirkannya? Aku sudah lama menebak bahwa kamu akan datang sendiri dan bersembunyi di kegelapan. Itu sebabnya aku mengubah rencanaku sedikit dan memikatmu. Sampai sekarang, itu semua ada dalam perhitunganku. Apa? Ketika Dewa kembalinya jundun mengerutkan kening, matanya memancarkan warna kewaspadaan yang kental. 2833 Kamu benar. Jitiansing sudah lama menduga bahwa Guiyuan Senjun mungkin hadir secara langsung. Oleh karena itu, dia tidak mengatur susunan Dewa Tingkat Raja Biasa, tetapi mengatur susunan Pedang Sutian. Ini disiapkan khusus untuk Raja Dewa Guiyuan. Ki Huan Zi dan 120 penjaga keluarga Ki bersembunyi di dasar laut sekitar pulau. Jitiansing tahu jika Dewa Guiyuan datang, dia akan menemukan mereka. Oleh karena itu, ketika dia menyadari kelainan Diaken emas, dia menduga bahwa Tuhan yang kembali akan datang. Dia mengubah rencana awalnya dan tidak memulai susunan Pedang Sutian, menggantung Diaken Jin dan Senjian. Sebaliknya, dia meminta Diaken dia untuk membawanya ke kapal Senzu. Proses ini sangat lancar untuk kembalinya masyarakat Yuan, tanpa pasang surut. Kemudian Raja Diaken akan melonggarkan kewaspadaannya. Guiyuan Senjun, yang bersembunyi di kegelapan, juga akan membunuh penjaga keluarga Ki dan mengungkap keberadaannya. Semua ini dalam antisipasi dan kendali Jitiansing. Guiyuan Senjun mungkin memahami maksudnya, dan berkata sambil mencibir, haha apa yang Anda katakan adalah bahwa semuanya terkendali, yaitu untuk memikat saya agar muncul. Sekarang setelah Benjun muncul, apa yang dapat Anda lakukan? Tidak ada jebakan. Dan penyergapan, kamu bahkan tidak bisa menyentuh sudut pakaianmu. Bahkan dengan bantuan susunan ilahi, kamu tidak ingin menyakitiku. Itulah perbedaan kekuatannya, mengerti. Guiyuan Senjun bangga dan tidak takut. Jitiansing mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum ringan, Yah, apa yang kamu katakan sangat masuk akal. Kami tidak bisa benar-benar membunuhmu. Tapi, hanya setengah dari apa yang dia katakan, dia dengan berani melambaikan pedang penguburan dan menusuknya. Cahaya dingin bintang kecil, menunjuk langsung ke alis Guiyuan Senjun. Pada saat yang sama, ketiga diaken dia juga membawa wakil presiden dan Zhu Qingcheng melarikan diri ke pulau tanpa nama tanpa ragu-ragu. Hanya ada dua pilihan untuk kembali ke Yuan Senjun. Salah satunya adalah mengizinkan ketiga diaken melarikan diri ke pulau, dan dia mengambil inisiatif untuk menyelesaikan serangan Jitiansing. Yang kedua adalah membunuh tiga diaken, menyelamatkan wakil presiden dan Zhu Qingcheng. Kalau begitu, dia akan menahan serangan Jitiansing. Pilihan Guiyuan Senjun, tentu saja, adalah mengabaikan ketiga diaken dan membunuh siang Jitiansing dengan tinju. Bagaimanapun, dia sangat egois dan tidak peduli dengan kehidupan dan kematian wakil presiden dan Zhu Qingcheng. Bagaimanapun, dia harus membunuh Jitiansing terlebih dahulu dan memanfaatkan kesempatan surga. Kemudian dia pergi untuk berurusan dengan ketiga diaken itu. Dan keputusannya, seperti yang diharapkan Jitiansing. Bang! Dalam suara teredam yang memekakkan telinga, dua tinju emas Bang Zongjitiansing saling berhadapan dan memukulinya secara terbalik selama seratus li. Wajahnya berkerut, aliran panah darah keluar dari mulutnya, dan dua tulang di dadanya patah. Kekuatan Guiyuan Senjun lebih kuat dari yang dia duga. Hampir pada saat yang sama, sedikit tusukan dingin pada Dewa Yuanjun, di dada dan perutnya mekar. Bang! Dalam suara yang teredam, tenda yang dingin tiba-tiba meledak, berubah menjadi awan jamur setinggi ribuan kaki, dan naik ke udara. Jika Tuhan menguasai, di tempat itu akan ada dada dan perut busuk yang digoreng, daging dan darah beterbangan. Namun, pertahanan Guiyuan Senjun kuat, tetapi juga emasnya rusak, menunjukkan lubang seukuran kepalan tangan. Kulit di antara dada dan perutnya berwarna emas gelap, sekuat emas Dewa tertinggi. Serangan Jitiansing hanya meninggalkan penyok di antara dada dan perutnya, sedikit kulitnya patah dan menumpahkan beberapa tetes darah Tuhan. Ini bahkan bukan cedera ringan, itu hanya bisa dianggap sebagai cedera kulit. Guiyuan Senjun mencibir dengan jijik. Mengipasi sayap emasnya, dan langsung menyapu seratus mil. Dia terus membunuh Jitiansing dengan tinjunya. Pada saat ini, Jitiansing merasa lega. Menggunakan delapan kekuatan yang berhasil dan menggunakan kekuatan sihir kendo untuk menghancurkan pertahanannya dan membiarkannya melihat darah. Itu sangat baik, setidaknya aku punya kesempatan untuk membunuhnya. Ketika pikiran ini terlintas di benaknya, Dewa Guiyuan Jun membunuhnya lagi. Kali ini, Guiyuan Senjun menggunakan tujuh jenis kekuatan hukum untuk memainkan dua tinju warna-warni yang menggandakan kekuatannya. Jika Jitiansing terkena, dia akan terluka parah. Tempat itu. Tapi dia tidak mau berjuang keras sama sekali. Dia menggunakan hukum ruang angkasa tanpa ragu-ragu dan bergerak ribuan mil ke selatan. Suwa. Kedua tinju berwarna-warni itu hilang di tempat. Jitiansing meledak dengan kecepatan tercepat dan bergegas ke pulau tanpa nama dengan ceroboh. Guiyuan Gadjun segera merespon dan mengejarnya sambil meringis. Kamu ingin melarikan diri? Mimpi. Dia mengepakkan sayap emasnya dan tubuhnya berubah menjadi hantu kabur berkedip-kedip di langit. Dalam waktu singkat, dia mengejar lebih dari 6.000 li dan menghentikan Jitiansing. Nak, mati. Dewa Guiyuan Jun menyeruput minumannya, tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menyapu ke arah Jitiansing. Suwa. Cahaya warna-warni berbentuk setengah bulan, seperti parang panjang, menebas Jitiansing. Pada saat yang sama, Guiyuan Senjun memblokir ruang di mana Jitiansing berada. Ribuan mil dengan menggunakan hukum ruang angkasa. Jitiansing ingin menghindar dalam sekejap. Tidak mungkin. Pada saat kritis, dia hanya dapat mendesak kekuatan ilahi yang paling kejam, memegang pedang di kedua tangan dan memotongnya menjadi pedang ilahi Guiyuan. Pedang membuka langit. Pedang warna-warni, yang panjangnya ribuan kaki, tiba-tiba memotong cahaya pedang warna-warni dan mengeluarkan suara yang keras. Boom pedang. Dan parang raksasa itu roboh pada saat yang sama, terlempar keluar ratusan juta keping cahaya ilahi tersebar di langit malam. Ribuan mil diterangi, dan ribuan mil wilayah laut juga tersapu gelombang kejut, menyebabkan gelombang ratusan sang. Uff. Jitiansing dikejutkan oleh amukan kekuatan suci, dan menyemburkan aliran panah darah dari mulutnya, yang terbang mundur sejauh lebih dari seratus li. Tentu saja, dia mengubah arah saat dia bergerak. Sekalipun terguncang, ia terbang ke selatan, lebih dekat ke pulau tanpa nama. Usai membongkar dampaknya, ia terus melaju menuju pulau tak bernama. Guiyuan Gadjun menyeringai muram, dan segera menyusulnya, melancarkan serangan sengit. Bang. Kedua belah pihak melakukan gerakan lain, yang menimbulkan keributan besar. Jitiansing sekali lagi terguncang untuk terbang sejauh seratus mil. Luka-lukanya menjadi semakin serius, dan wajahnya menjadi pucat. Melihat lukanya semakin parah dan nafasnya menjadi semakin tidak teratur dan lemah, Guiyuan Senjun menengadah ke langit dan tertawa, dan peluang untuk membunuh pun mendidih. Jitiansing dibom. Untuk kelima kalinya, dan akhirnya mundur ke pulau tak bernama. Saat ini, dada dan perutnya tenggelam, lebih dari selusin tulang patah, dan lengan kirinya juga patah. Sangat lemah, wajahnya seputih kertas, dan seluruh tubuhnya berkeringat. Tapi dia berdiri di puncak gunung di tengah pulau, dengan ekspresi lega. Dia menatap Guiyuan Senjun seratus mil pergi dan berkata sambil menyeringai dingin, haha yang kuat memang seperti ini. Saya telah melarikan diri kembali. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Guiyuan Senjun berdiri di laut, menatapnya dengan mata muram. Dua puluh mil lebih jauhnya, kita akan menginjakan kaki di pulau tanpa nama dan memasuki lingkaran penyergapan. Guiyuan Senjun ragu-ragu, apakah Anda ingin pergi ke pulau itu? Saat ini, Ji Tianxing sebenarnya sedang duduk di atas batu di puncak gunung dengan lutut bersilang. Jelas sekali, cederanya sangat serius, hampir tidak mampu menopang. Yang lebih buruk adalah, pada saat yang sama, dia juga mencibir pada Guiyuan Senjun, pulau ini telah saya atur, yang bisa disebut jaring yang bagus. Jika Anda berani menginjak pulau Shanghai setengah langkah, saya akan membuat Anda lebih buruk dari kematian. Ketika mata Dewa Junjun yang kembali berbinar, dia mencibir dengan nada menghina, haha kamu berada di akhir hidupmu, tetapi kamu berani menggertak dan mengintimidasi saya. Tetapi semakin kamu seperti ini, semakin kamu membuktikan ketakutanmu. 2834. Jika Ji Tianxing tidak mengatakan apa-apa dan tidak melakukan apapun, Dewa kembalinya Yuan akan ragu dan berpikir sejenak. Tapi cederanya terlalu berat untuk ditopang. Dia harus menggunakan kahliannya untuk menyembuhkan. Apalagi dia juga mengancam Guiyuan Senjun. Ini menunjukkan kelemahannya. Guiyuan Senjun sangat yakin bahwa dia hampir selesai. Terlebih lagi, sebagai master dewa, seberapa kuat dia bisa mengatur susunan dewa. Takut saja tidak cukup. Hahanak, hentikan perlawanan dan berlutut sampai mati. Guiyuan Senjun menyeringai muram dan melangkah melintasi langit malam menuju pulau. Ji Tianxing masih duduk di atas batu besar di puncak gunung, alisnya berkerut tajam, dan dia meraung, Guiyuan Senjun, kamu sedang mencari kematian. Ketiga diaken berdiri di belakangnya dan mengeram panik, Ya Tuhan Guiyuan, tidakkah kamu ingin hidup? Jangan mendekat, atau kita akan memulai susunan dewa. Dewa Guiyuan, kami akan bertarung denganmu. Ketiga diaken menafsirkan keempat kata ini dengan jelas. Di permukaan, dia galak, tapi nyatanya dia sama bingungnya dengan anjing. Mereka tidak bertindak, mereka sangat takut. Mereka tahu betapa kuatnya Guiyuan. Selain itu, mereka juga melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Ji Tianxing terluka parah. Mereka tidak tahu seberapa kuat kekuatan dua susunan dewa yang diatur oleh Ji Tianxing. Mereka memiliki pemikiran yang sama dengan Guiyuan Senjun. Susunan macam apa yang bisa diatur oleh penguasa surga dan Tuhan? Anda tidak bisa menghentikan Guiyuan Senjun. Oleh karena itu, ketiga diaken dia benar-benar bingung dan bingung. Mereka sepertinya meramalkan bahwa Guiyuan Senjun akan memukuli mereka sampai setengah mati dan membawa mereka kembali ke Pulau Longyin untuk menyiksa mereka di depan umum. Menunggu mereka, akan menjadi penyiksaan dan penderitaan yang tidak manusiawi. Saat memikirkan hal ini, ketiga diaken itu patah hati dan pucat. Suwa. Guiyuan Senjun, percaya diri dan mendominasi, menaiki Pulau Shanghai selangkah demi selangkah melewati langit malam dan mendekati puncak gunung. 80 Li, 60 Li, 40 Li. Tangan ketiga diaken mulai gemetar. Akhirnya, Dewa Guiyuan berhenti dan berdiri 30 mil jauhnya dari puncak gunung. Dia memandang Jitian Singh, dengan cibiran di wajahnya dan berkata, pria ini ada di sini, lalu kenapa? Bagaimana dengan susunan ilahi yang Anda siapkan? Bagaimana dengan apa yang disebut jaring Anda? Mulailah. Biarkan aku diam dengan mataku sendiri. Sampah macam apa itu? Ketiga diaken itu benar-benar putus asa. Mereka ingin berlutut dan pasrah berdoa memohon pengampunan Dewa Guiyuan. Mereka sekarang menyesal karena tidak punya nyali untuk setia kepada Jitian Singh, siapa yang tidak bisa diandalkan. Namun, mereka tahu tidak ada gunanya berlutut memohon belas kasihan. Dewa Guiyuan tidak bisa mentolerir pengkhianat. Dia akan menyiksa mereka dengan lebih kejam. Jadi, mereka hanya bisa bertahan. Inilah saatnya. Jitian Singh, yang berada di ujung panah yang kuat, menyerap cahaya penyelamat nyawa dari mutiara yang sedang diperbaiki, dan segera bersinar. Dalam sekejap mata, dia pulih dari luka-lukanya dan pulih ke puncak. Dia berdiri, dengan senyuman di wajahnya, Dewa Guiyuan, sesuai keinginanmu, silakan nikmati. Saat dia berbicara, dia memanipulasi dua formasi ilahi dengan pikirannya, dan langsung memulai. Suwa. Topeng emas gelap dengan radius 300 li muncul di langit dan menyegel seluruh pulau. Kemudian, barisan berwarna-warni yang sedikit lebih kecil muncul di pulau itu. Pada saat yang sama, dua formasi besar beroperasi pada saat yang sama, melepaskan kekuatan suci takasat mata yang mengerikan, dan menekan Guiyuan Senjun dengan parah. Dia tiba-tiba mengubah wajahnya, mengerutkan keningnya dengan keras, dan tanpa sadar berbisik, apakah ini susunan Dewa Tingkat Raja? Tidak mungkin. Hanya seorang Dewa, bagaimana kamu bisa mengatur susunan Dewa Tingkat Raja? Guiyuan Senjun akhirnya bergerak, tidak bisa tetap tenang dan percaya diri. Karena kekuatan dari dua susunan Dewa Tingkat Raja itu, dia menjadi kaku dan lamban dalam bertindak. Bahkan kekuatan suci di tubuhnya diblokir oleh kekuatan susunan takasat mata, yang berjalan sangat lambat. Dalam dua formasi ilahi, efektivitas tempurnya telah menurun tajam, dan hanya dapat bermain 60%. Efek ini hanya dapat dicapai oleh susunan Dewa Tingkat Raja Tingkat Menengah. Bagaimana kamu bisa melakukannya, binatang kecil? Siapa yang membantumu secara diam-diam? Bahkan Ki Tianlong tidak akan pernah bisa melakukannya. Guiyuan Senjun mencoba yang terbaik untuk menahan penindasan dari barisan dan menanyai Ji Tianxing dengan terkejut dan marah. Namun, Ji Tianxing dan ketiga di Aken meninggalkan barisan Dewa dan terbang ke laut di tepi pulau. Mereka berdiri di langit malam, mata mereka menembus dua lapisan penghalang cahaya ilahi, memandang Dewa Guiyuan Jun sambil mencibir. Di wajah mereka. Haha, kembalilah ke Raja Dewa Yuan, tidak ada Raja Dewa yang membantuku. Bahkan Ki Tianlong pun tidak mengetahuinya. Dari awal hingga akhir, aku berurusan dengan kembalinya ke masyarakat Yuan. Ji Tianxing memeluk tangannya di depan dadanya dan menatap Guiyuan Senjun sambil tersenyum, menjelaskan perlahan. Tahukah Anda mengapa saya bisa mengatur susunan Dewa Tingkat Raja? Mengapa saya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Senjun ketika saya baru saja naik ke puncak, dan dapatkah saya melukai Wakil Presiden dengan parah? Mengapa? Saya begitu jenius, seperti itu. Monster, bisakah disebut orang pertama sepanjang masa? Meskipun Ji Tianxing hanya bertanya, tidak menjawab. Bisa kembali ke Yuan Godking dengan jari kaki juga ingin tahu, jawabannya adalah takdir surga. Oleh karena itu, matanya langsung sesak dan menjadi merah tua. Ini sebuah kesempatan, tentu saja. Anda mendapat kesempatan untuk menonjol dan menciptakan keajaiban seperti itu. Anda hanyalah seorang pemanjat rendahan, hanya seekor reptil dari dataran rendah. Anda tidak layak mendapat kesempatan masuk surga. Itu adalah penghujatan terhadap surga. Jika Anda memanfaatkan kesempatan ini, Anda pasti akan 10 kali lebih berbakat dari Anda dan menciptakan keajaiban yang lebih cemerlang. Bahkan, saya akan melampaui Raja Legendaris Jiuluo dan menjadi salah satu penguasa negeri Hautian. Ji Tianxing dengan sengaja menyesatkannya dengan berpikir bahwa ini adalah efek dari kebetulan surga. Hasilnya sangat jelas, Raja Dewa Guiyuan sangat percaya, iri sampai gila. Ji Tianxing menganggup puas dan tertawa terbahak-bahak. Ya, kamu baik-baik saja, tapi bagaimana dengan itu? Ingin mengambil kesempatanku, wujudkan impian musim semi dan musim gugurmu. Aku adalah putra takdir, dan kamu adalah orang yang rendah hati dan miskin. Cacing! Guiyuan Senjun semakin marah dan meraung, kentut. Saya adalah putra takdir. Jika Anda memiliki benih, jangan lari. Aku akan mematahkan garis pertempuranmu sekarang dan mencabik-cabikmu. Setelah itu, Guiyuan Senjun melambaikan tangan dan kakinya dengan liar, membuat bayangan tinju dan kakinya menutupi langit dan matahari, dan membombardir ke suatu tempat dalam barisan. Ji Tianxing tidak lagi membuang waktu, mendesak kekuatan dua formasi dewa untuk menekan Guiyuan Senjun. Selain itu, susunan pedang sutian diaktifkan sepenuhnya. Tiga ribu pedang warna-warni terbentuk dalam susunannya, dengan lebih dari sepuluh jenis kekuatan hukum. Mereka menggantung Raja Dewa Guiyuan dengan gila-gilaan. Wah, wah. Tiga ribu pedang memblokade langit dan bumi, secepat pesawat ulang-alik, cukup untuk merobek semua rintangan. Kekuatan Guiyuan Senjun semakin melemah dan dia terjebak dalam cahaya pedang. 2.835 Bang, bang, bang. Guiyuan Senjun mengeluarkan kekuatan bertarung terkuat dan menari liar di langit. Ratusan bayangan tinju dan kaki memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan terus-menerus membombardir sudut barat laut barisan. Keilahiannya begitu kuat sehingga dia dapat dengan jelas mendeteksi bahwa kekuatan sudut itu lemah. Jika Anda ingin menerobos susunan pedang sutian, Anda harus mulai dari sudut itu. Namun, bayangan ratusan tangan dan kakinya dihancurkan oleh pedang raksasa dalam sekejap mata. Tapi semakin seperti ini, semakin jelas terlihat. Guiyuan Senjun semakin yakin bahwa sudut adalah titik lemah dari arrai. Jika tidak, mengapa Jitian Sing menolak dan melindungi sudut itu? Guiyuan Senjun mencibir dalam hatinya dan mencoba yang terbaik untuk menyerang. Jitian Sing berdiri di langit malam, memejamkan mata dan memanipulasi susunan pedang sutian dengan pikirannya, mencoba menyelesaikan serangan Guiyuan Senjun. Bang, bang, bang. Segala jenis ilusi dan ilusi bertabrakan dengan pedang berwarna-warni, dan serangkaian suara mengejutkan terdengar, yang berlanjut. Guiyuan Senjun menyerang dengan liar, dan kekuatannya dengan cepat menghilang, tetapi dia tidak menyadarinya. Karena, frekuensi serangannya semakin cepat, tiga ribu pedang besar tidak bisa menghentikannya. Dia mendekati sudut barat laut dan semakin dekat ke titik lemah susunan. Selama kamu membiarkan aku mendekat itu, kamu akan dapat menghancurkan susunan ini dengan satu pukulan. Dewa Guiyuan penuh percaya diri dan harapan. Segera, seratus waktu berlalu. Tiga ribu pedang warna-warni dikalahkan oleh Raja Dewa Guiyuan. Hanya tersisa lebih dari seribu pedang raksasa, yang tidak bisa lagi menghentikan serangannya. Dia akhirnya tiba di sudut barat laut, dengan cibiran penuh kepuasan, berusaha sekuat tenaga untuk melakukan aksi. Belah langit dan potong para dewa. Guiyuan Senjun meledak untuk minum, tangannya mencubit Senjue, sayapnya berkibar liar, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan suci. Suwa. Tubuhnya menyatu dengan cahaya keemasan, membentuk pedang besar, suci dan kuat hingga ekstrim. Mencacah. Dengan minuman peledak Guiyuan Senjun, pedang kiansang, dengan kekuatan membuka langit, tiba-tiba memotong penghalang Senguang. Saat itu. Kembali ke Yuan Dewa, Raja, manusia dan pedang bersatu, dan potensi pasti didapat. Ji Tianxing, yang tanpa ekspresi, menyeringai sukses di sudut mulutnya. Pedang. Emas suci, yang tingginya ribuan kaki, menghantam dinding cahaya ilahi dan mengeluarkan suara keras yang mengguncang langit. Seluruh pulau berguncang dengan hebat oleh gempa bumi, dan gelombang besar muncul di sekitar laut. Pedang ini, Guiyuan Senjun melakukan yang terbaik, tanpa syarat. Namun, dia langsung tragis. Ketika pedang raksasa itu memotong penghalang cahaya, dia menyadari bahwa itu tidak baik. Dinding cahaya ilahi setebal satu kaki, tidak hanya tidak rapuh, tetapi juga menyembunyikan peluang pembunuhan paling berbahaya. Kekuatan seluruh susunan terkonsentrasi pada titik itu. Tampaknya titik lemah dari cacat adalah jebakan. Bang. Penghalang Seng Wang memblokir pembunuhan pedang Kianzang, dan itu pecah dengan kekuatan tiga kali lipat, dan menyerang balik. Ini adalah penggunaan kekuatan. Semakin kuat kekuatan Guiyuan Senjun untuk membunuh, semakin kuat pula kekuatan untuk digigit kembali. Klik. Di tengah suara bumi yang pecah, pedang emas itu meledak. Itu berubah menjadi ratusan juta bintik emas yang tersebar di pulau itu. Guiyuan Senjun juga terkejut saat terbang kembali, seluruh tubuhnya meledak menjadi retakan padat, memercikkan darah emas ke langit. Uff. Dia jatuh dari langit, mulut dan hidungnya memuntahkan darah, dan nafasnya sangat tidak teratur. Tiga ribu pedang digantung sebelumnya, yang hanya menyebabkan sedikit trauma, dan itu bukan masalah besar. Tapi gerakan ini, tapi membiarkan jeroannya patah, Tuhan gegar otak tanpa henti, menderita kerusakan parah. Bang. Guiyuan Senjun jatuh dari langit dan jatuh di puncak gunung. Bukit itu dihancurkan dan digantung dengan pedang besar. Itu telah terkoyak dan berubah menjadi puing-puing. Setelah jatuhnya Guiyuan Senjun, reruntuhan Baizang Hai dihancurkan dan diubah menjadi lubang yang dalam. Debu dan pasir tak berujung beterbangan ke langit, menutupi pulau. Raja. Dewa Guiyuan yang berlumuran darah merangkak keluar dari reruntuhan dan meraum dengan marah. Jitian Sing berdiri di puncak barisan, menatap bajak laut di bawah kakinya, dan mencibir sambil bercanda. Itu konyol. Dari awal hingga sekarang, setiap langkah hidup Anda telah saya perhitungkan. Bukankah sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang? Jari-jari Yu Guiyuan Gad. Jun gemetar padanya, dan napasnya mengeluarkan setegup darah. Jitian Sing berkata dengan tenang, kamu sangat pintar, tetapi sayang sekali kamu hanya pintar dan tidak memiliki kebijaksanaan yang besar. Yang paling penting adalah kamu telah dibutakan oleh kebencian dan keinginan egois sehingga kamu sampai pada titik di mana kamu berada hari ini. Titik. Jangan. Bicara omong kosong. Matilah dengan pikiran yang tenang. Ketika kata-kata itu jatuh, dia terus mengendalikan susunan pedang Zutian, memadatkan 3.000 pedang besar dan menggantung Guiyuan Senjun dengan gila. Kali ini, kekuatan pedang warna-warni meningkat sebesar 50%, dan efeknya lebih luar biasa. Bagaimanapun, Guiyuan Senjun telah rusak parah, dan hanya tersisa sekitar 50% dari kekuatannya. Terlebih lagi rasa percaya dirinya terpukul, pikirannya juga dirangsang menjadi gila, kurang tenang. Sua-sua. Dalam sekejap cahaya pedang, jubah emas dewa Guiyuan terpelintir menjadi beberapa bagian, terbang ke seluruh langit. Ada banyak luka di tubuhnya, tulang terlihat dalam dan cipratan darah. Ah, ah, ah. Satu demi satu teriakan marah, dalam susunan pedang Zutian terus-menerus terdengar. Guiyuan Senjun lelah melawan dan hanya bisa mempertahankan pencekikan 3.000 pedang. Ada pun untuk memecahkan susunan pedang Zutian. Dia tidak punya peluang selain itu. Dengan wawasan dan kemampuannya, sangat mustahil untuk memecahkannya. Saat ini, dia, seperti binatang buas yang dikurung di dalam sangkar, menanggung pemukulan dan hukuman yang tiada henti hingga dia mati. Ketiga diaken dia menyaksikan pemandangan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Mereka merasa kering dan berkeringat. Ketiganya terdiam dan tidak berani bersuara. Mata mereka terhadap Zutian Sing penuh dengan kekaguman dan ketakutan. Ascender ini, jelas hanya kekuatan Tuhan, tetapi kembalinya perhitungan Raja Dewa Yuan begitu menyedihkan, bermain dengan tepuk tangan. Trik dan cara seperti itu, sungguh mengerikan. Mereka semua diam-diam bersumpah untuk setia kepada Zutian Sing dan tidak pernah mempunyai dua pikiran. Jika tidak, nasib mereka akan lebih buruk dari Gu Yuan Senjun. Pada saat yang sama, Ki Huan Zi, dengan ratusan penjaga keluarga Ki, terbang keluar dari dasar laut ke segala arah dan mencapai langit malam. Meskipun demikian, lebih dari 20 penjaga dibunuh oleh Gu Yuan Senjun. Faktanya, para penyintas tidak melakukan apapun selain menonton pertunjukan tersebut. Ki Huan Zi merasa dia tidak membantu apapun. Dia sangat menyesal. Oleh karena itu, dia secara pribadi memimpin ratusan penjaga untuk melepaskan kekuatan ilahi dan mendesak pengoperasian barisan besar. Begitu ketiga di Aken berada di depan mata mereka, mereka akhirnya melakukan sesuatu, dan mereka segera bergabung dengan tim Ki Huan Zi. Dengan cara ini, lebih dari 100 dewa guru bekerja keras untuk memberikan kekuatan yang lebih kuat pada susunan pedang Zutian. Kekuatan susunan pedang telah meningkat sebesar 50 persen, dan kekuatan 3000 pedang besar telah meningkat pesat. Nasib Gu Yuan Senjun bahkan lebih menyedihkan. Dia segera digantung dan diremukkan, tidak seperti manusia. 2836. Meski begitu, kekuatan susunan pedang Zutian sangat menakutkan. Namun Raja Dewa Gu Yuan bukanlah generasi biasa, bahkan didukung setengah seperempat jam pun tidak mati. Meski begitu, tubuhnya dipotong menjadi kerangka, sangat menyedihkan dan ganas. Tapi itu tidak mengancam jiwa. Bahkan jika tubuhnya hancur total, hanya ada satu dewa yang tersisa. Ia juga dapat memadatkan tubuhnya kembali dalam waktu singkat. Setelah 300 tahun, kami akan dapat pulih. Tentu saja. Gu Yuan Senjun tidak dapat mematahkan susunan pedang Zutian dan ditakdirkan untuk terjebak di sini. Di bawah kendali Jitian Sing, kecepatan terdamparnya 3000 pedang raksasa warna-warni sedikit melambat. Raja Dewa Gu Yuan, yang berbentuk seperti kerangka darah, putus asa. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatan susunan pedang melemah, dan dia segera merasakan keinginan untuk bertahan hidup dan melihat secerca harapan. Binatang kecil, tidak peduli seberapa kuat formasimu, akan ada saatnya kekuatanmu habis. Ayo, kamu bisa membunuhku. Gu Yuan, Dewa Jun mengangkat kepalanya dan meraung histeris ke arah Jitian Sing di langit malam. Jitian Sing berkata tanpa ekspresi, kamu harus mati. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Namun, rasanya sepidan menyedihkan melihatmu di jalan sendirian. Saya berbelas kasih mengirimi anda seorang teman untuk mati bersama anda. Sambil berkata, dia mengambil Wakil Presiden yang koma dan melemparkannya ke dalam susunan pedang sutian. Dan Wakil Presiden, ini agak aneh dari langit. 3000 pedang warna-warni terbang dalam barisan, tapi mereka tidak bertemu dengannya. Aku tidak tahu, apakah ini keberuntungan Wakil Presiden. Atau apakah pedang warna-warni itu bermata panjang dan secara aktif menghindarinya. Gu Yuan Senjun konyol saat itu, dan matanya tertuju pada Wakil Presiden yang turun dari langit. Dia sadar kembali dan mengumpat dengan marah, binatang kecil. Kamu sangat kejam hingga kamu tidak bisa mati dengan mudah. Sambil mengatakan itu, dia tanpa sadar terbang dan menangkap Wakil Presiden dengan tangan terbuka. Bagaimanapun, Wakil Presiden adalah miliknya orang kepercayaan dan lengannya yang paling kuat. Wakil Presiden, bagaimana dia bisa segera dibunuh. Namun, begitu Gu Yuan Senjun mengambil alih Wakil Presiden, dia melihat Jitian Singh menunjukkan cibiran olok-olok. Pada saat itu, Gu Yuan Senjun secara naluriah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Salah. Dia segera ingin meninggalkan Wakil Presiden dan mundur ke sudut yang relatif aman. Namun, sudah terlambat. Boom! Dalam suara yang memekakkan telinga, Wakil Presiden meledak. Hanya separuh tubuh, darah, dan roh yang diledakkan secara instan. Cahaya darah yang menyilaukan dan nyala api kemasan naik seperti awan jamur dan memenuhi seluruh susunan pedang pembunuh langit. Meski begitu, bukan Wakil Presiden yang meledakkan dirinya. Namun kekuatan ledakannya pun tak kalah dahsyatnya. Ji Tian Xing telah memasang dua segel dan larangan pada Wakil Presiden. Di dalam darah Tuhannya, dia mengintegrasikan jimat kerajaan. Di saat kritis ini, dia hanya butuh ide untuk mengubah Wakil Presiden menjadi bom dan meledak. Dalam ledakan yang menghancurkan langit dan bumi, Wakil Presiden menghilang. Tidak peduli tubuh atau roh, semuanya berubah menjadi api yang tak terbatas, dan tidak ada residu yang tersisa. Gu Yuan Senjun memegang Wakil Presiden dan tidak dapat menghindarinya. Dia menderita kekuatan ledakan paling kuat. Dalam sekejap mata, daging dan darah Dewa Gu Yuan Jun digoreng menjadi bubuk. Dewa berwarna-warni seukuran ibu jari juga meledak dari retakan padat dan terbang ke langit. Gu Yuan Senjun sedang bingung saat itu, dan kesadarannya tidak jelas. Dia tidak pernah mengira bahwa Wakil Presiden berubah menjadi senjata rahasia Ji Tian Xing, melukainya sedemikian rupa. Bukan hanya tubuh Tuhan yang dirusak, tapi juga ruhnya. Belum lagi kekuatannya telah melemah lebih dari setengahnya, dia bahkan tidak bisa membedakan antara Tenggara dan Barat Laut, dan kesadarannya benar-benar bingung. Dewa Gu Yuan sangat marah dan meraung, berharap Ji Tian Xing tidak akan hancur berkeping-keping dan menjadi abu. Namun dia juga tahu bahwa balas dendam tidak mungkin dilakukan sekarang karena dia telah sampai pada tujuan ini. Bahkan jika dia kalah, tubuh sucinya dan hanya memiliki Dewa yang rusak, dia pasti akan mati. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan kemarahan dan kebenciannya. Bahkan jika hanya ada satu Dewa yang tersisa, dia tidak akan menyerah untuk berjuang dan bertahan hidup. Dia bahkan menggunakan kekuatannya kekuatan untuk memadatkan cahaya dan bayangan warna-warni sebagai tubuh Dewa baru. Memegang pedang panjang seratus zang di tangannya, dia menebas perisai formasi. Bang, bang, bang. Serangkaian suara teredam meledak, perisai cahaya berwarna-warni terpotong bergetar hebat, melambaikan lapisan riak. Rao begitu, susunan pedang Zutian juga stabil seperti sebelumnya, tanpa setengah retak. Ji Tian Xing memanipulasi tiga ribu pedang untuk mencekik Gu Yuan Senjun. Ha, klik. Suara pecah terus berdering, cahaya dan bayangan warna-warni setinggi seratus kaki, dan cahaya ilahi yang memotong. Setelah runtuhnya cahaya dan bayangan warna-warni, keilahian Gu Yuan Senjun akan diledakkan dan dibunuh tanpa ampun. Kekuatan Raja Dewa Gu Yuan sangat kuat dan kuat, yang telah mendukung seratus waktu istirahat, dan cahaya serta bayangan warna-warni belum hilang. Bahkan, dia bisa menggunakan lebih dari tiga puluh hukum untuk melawan terus-menerus. Tiga ribu pedang yang dikalahkan olehnya, Jitian Sing harus berkumpul kembali. Setelah seratus bunga, Jitian Sing juga membawa Zhu Qing Cheng, yang tidak sadarkan diri, dan melemparkannya ke susunan pedang pembunuh langit. Gu Yuan Senjun, aku akan memberimu hadiah besar untuk dikuburkan bersamamu. Dengan suara tangisannya, Zhu Qing Cheng jatuh dari langit dan menghantam Gu Yuan Senjun. Kali ini, dia belajar menjadi pintar. Bukan saja dia tidak menerima Zhu Qing Cheng, tapi dia mundur seratus li secepat kilat, dan menyusut ke sudut barisan. Selain itu, dia juga mengumpulkan perisai cahaya ilahi, siap menahan ledakan. Namun hasilnya berbeda dari yang dia pikirkan. Zhu Qing Cheng tidak meledak. Begitu dia jatuh ke dalam barisan besar, dia dicekik oleh cahaya pedang menjadi bubuk, dan meledak menjadi kabut darah. Alarm palsu Gu Yuan ini baru diketahui dari drama Ji Tian Xing. Dia menjadi marah dan menggeram seperti guntur. Semua anggota keluarga Ki di luar barisan besar tertawa mencemoh dan mengejeknya secara sembarangan. Ji Tian Xing juga menegur dengan penuh kekecewaan, kembalilah ke Raja Dewa Yuan. Kamu bajingan munafik dan egois, kamu tidak bisa membantumu. Itu diaken masyarakat Gu Yuan, jenderal elit yang paling kamu hargai. Dalam hal hidup dan mati, kamu membunuh saudaramu yang setia kepadamu untuk melindungi dirimu sendiri. Kamu benar-benar bajingan yang tidak berperi kemanusiaan, kamu harus bunuh diri. Dewa Gu Yuan sangat marah hingga dia hampir menjadi gila. Jelas sekali, kamu memotong anggota tubuh Zhu Qing Cheng dan melemparkannya ke dalam barisan. Saya tidak ingin mengulanginya, saya tidak ingin dibom lagi. Bagaimana Anda bisa menjadi bajingan yang munafik, egois, dan tidak manusiawi? Apakah Anda masih masuk akal? Benar. Ji Tian Xing tidak berniat untuk bertukar pikiran dengannya dari awal. Hanya ingin mengadu dia, membunuhnya, membunuhnya. Wah, wah. Melihat suasana hati Gu Yuan Shen Jun yang berfluktuasi dengan hebat, Ji Tian Xing dengan cepat memanipulasi susunan pedang sutian, mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dan tergantung gila-gilaan. 2837. Sekitar setengah jam kemudian, susunan pedang sutian berhenti bekerja secara bertahap. Semua sudah berakhir. Tubuh Gu Yuan Shen Jun kosong dan terfragmentasi oleh susunan pedang. Keilahiannya juga hancur. Selusin Puing berserakan di reruntuhan. Kembali ke Raja Dewa Yuan, musim gugur ini. Sebelum dia meninggal, dia tertawa seperti orang gila dan meraung, binatang kecil, kamu cukup kejam, aku kalah. Tapi jangan terlalu cepat bahagia. Aku tidak bisa membunuhmu, tapi ada yang bisa. Segera, kamu akan menjadi dikuburkan bersamaku. Hahaha. Ini adalah kata-kata terakhirnya. Setelah sekian lama, suara tumpul yang bergema di langit berangsur-angsur menghilang. Langit dan bumi kembali damai. Saat ini, malam panjang berlalu, dan langit menjadi putih. Atas perintah Ki Huan Zi, ratusan penjaga keluarga Ki berhenti membacakan Dharma dan bermeditasi serta mengatur nafas mereka. Ji Tian Xing masuk ke formasi pedang sutian untuk mencari barang rampasan. Fragment keilahian Gu Yuan Shen Jun mewujudkan lebih dari 30 hukum, dan merupakan harta yang berharga. Selain cincin luar angkasanya, Ji Tian Xing pasti akan mendapatkannya. Bagaimanapun, 80 persen kekayaan anggota masyarakat Gu Yuan dikumpulkan oleh Gu Yuan Shen Jun. Ji Tian Xing percaya bahwa pasti ada sumber daya budidaya dalam jumlah besar di ring Gu Yuan Shen Jun. Selain itu, pecahan keilahian jeruk suking juga merupakan piala. Setelah Ji Tian Xing melahapnya, dia dapat meningkatkan kekuatannya sedikit. Dia menjadi diaken ketiganya, berdiri kaku di langit, menatap Ji Tian Xing dengan tenang, matanya sangat rumit. Hingga saat ini, mereka tidak dapat mempercayainya. Gu Yuan Shen Jun yang begitu kuat dan tak terkalahkan dibunuh oleh Lubang Ji Tian Xing. Itulah Raja Dewa yang telah terkenal selama ribuan tahun, memadatkan 39 aturan, dan akan menerobos lima alam. Meninggal di pulau tanpa nama seperti ini. Terlebih lagi, dia meninggal dengan mengenaskan dan tanpa disadari. Ketiga diaken berkata mereka tidak dapat menerimanya. Ini sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Sebelumnya, mereka tidak pernah memikirkan siapa yang bisa membunuh Dewa Gu Yuan. Ji Tian tidak bisa melakukannya, Ki Tianlong dari keluarga Ki tidak bisa. Bahkan jika penguasa kota Kaselpik menyerahkan secara langsung, tetap tidak bisa. Namun kini, Raja Dewa Gu Yuan benar-benar jatuh. Seorang pria kuat yang sebanding dengan lima dewa berat dibunuh oleh dewa. Sekalipun Tuhan ini berkonspirasi, buatlah jaring. Tapi itu juga tidak realistis. Itu luar biasa, ini mengerikan. Ketakutan ketiga diaken terhadap Ji Tian Xing telah mencapai tingkat yang lebih dalam, hampir terukir di tulang. Tidak butuh waktu lama. Ji Tian Xing membersihkan rampasan, memindahkan dua formasi pertempuran tingkat raja, dan menemukan ratusan ribu batu dewa dan banyak artefak. Tiga ratus mil, pulau itu telah menjadi reruntuhan yang tidak diketahui. Sebagian besar wilayahnya terendam, hanya terumbu karang tersebar saja yang terlihat. Suwa. Ji Tian Xing terbang kembali ke langit dan mendatangi ketiga diaken. Diakon dia memimpin untuk kembali kepada Tuhan, dan membungkuh dan memberi hormat dengan suara nyaring, selamat atas kemenangan Tuhan dan keberhasilan pembunuhan Raja Dewa Guiyuan. Anda telah membunuh iblis ini dan memberikan kontribusi yang besar. Anda akan dihargai oleh kerajaan Tuhan. Mulai sekarang, kamu akan terkenal di kerajaan api darah dan menjadi bintang baru yang mempesona. Dua diaken lainnya juga merespons, buru-buru membuka mulut untuk menyetujui, sanjungan gila. Mendengarkan pujian dan pujian dari tiga orang, Jitiansing tidak bereaksi banyak, dan bertanya dengan tenang, beberapa hari yang lalu, Guiyuan Senjun adalah pemimpinmu. Sekarang dia telah dibunuh olehku, bukankah pantas bagimu untuk merasa begitu bahagia dan tersanjung? Kedua, diakon itu tertegun sejenak dan tidak tahu harus menjawab apa. Mereka tidak ingin menyanjung Jitiansing dan membuatnya begitu muluk-muluk. Tapi diakonnya ingin menunjukkan kesetiaan, mereka tidak bisa bernyanyi melawan satu sama lain, mereka hanya bisa mengikutinya. Diakon dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan dengan sungguh-sungguh, Tuan, ini bukan karena kami tidak tahu berterima kasih dan tidak berterima kasih, kami juga tidak menyeberangi sungai untuk menghina Tuan-Tua. Sungguh kami akan menjadi tidak adil jika Anda tidak berbelas kasih. Apalagi kami telah setia kepada Anda. Tentu saja, kami harus berdiri di posisi Anda dan berbahagia serta bangga terhadap Anda. Jitiansing memandangnya dalam-dalam dan berkata dengan bermartabat, Bagus. Karena Anda sangat setia kepada saya, saya akan memberi Anda kesempatan untuk pamer. Saat Ki Huan Zi terbang, dia menunjuk ke arah Ki Huan Zi dan berkata, Peristiwa pertemuan Gu Yuan telah berakhir, tetapi ini belum berakhir. Selanjutnya, kalian bertiga akan mengikuti Ki Hui Zi dan memimpin pasukan ke Pulau Longyin untuk memberantas sisa kejahatan masyarakat Gu Yuan. Ah, ketiga diaken itu semuanya tercengang, menunjukkan ekspresi terkejut dan keheranan. Salah satu diaken bertanya tanpa sadar, Tuan muda, apakah Anda akan membunuh semua orang? Begitu kata-kata itu keluar, diakonnya memelototinya. Ji Tian Xing berkata tanpa ekspresi, masalah ini tergantung pada suara kalian bertiga. Kalian dapat memilih, pergi atau tidak. Meski begitu, dia tidak mengatakan apapun yang mengancam. Namun ketiga diaken itu masih menciut dan merasakan hawa dingin yang dalam. Bagaimana mereka bisa memilih? Jika Anda menolak, Anda bisa membayangkan akhirnya. Diakon dia mengerutkan kening dan mempertimbangkan sejenak, lalu membungkukkan tangannya dan berkata, Tuan, karena ini adalah casting nama, kita bertiga harus pergi sendiri. Kami paling akrab dengan medan Pulau Longin. Jika kami tidak bisa lakukan ini dengan baik, kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayanmu. Namun, ada satu hal yang mungkin tidak diketahui oleh pemiliknya. Masyarakat Gu Yuan paling membenci pengkhianat. Jika kami bertiga memimpin pasukan kami kembali ke Pulau Longin, kami pasti akan tersinggung kejahatan yang tersisa di masyarakat Gu Yuan. Mereka akan membunuh kita dengan cara apapun. Oleh karena itu, saya berani meminta guru untuk memimpin kita ke sana. Jitian Sing meliriknya dan berkata sambil mencibir, saya membunuh semua wakil presiden dan diaken di Gu Yuan Asosiasi. Lebih dari seratus pakar elit dalam pertemuan itu semuanya tewas. Apa yang Anda takutkan sekarang adalah ada lebih dari seratus sampah tersisa di Pulau Longin. Ini, dia kon, dia terdiam. Setelah berjuang sejenak di dalam hatinya, dia mengambil keputusan dan mengangguk, kalau begitu, aku akan mematuhimu. Yakinlah bahwa kami akan menyelesaikan tugas ini. Karena diaken dia setuju, dua diaken lainnya tidak berkata apa-apa dan hanya bisa menyetujui. Qi Huan Zi mendatangi Ji Tian Sing dan bertanya, Saudara Tian Sing, mengapa Anda tidak pergi ke Pulau Longin bersama kami? Semua master dari asosiasi Gu Yuan sudah mati. Ayo pergi ke Pulau Longin. Tidak ada krisis, yang ada hanyalah memetik buah kemenangan. Apakah Anda akan memberikan semua buah kemenangan untuk keluarga kami? Ji Tian Sing tidak menyangkalnya. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, keluarga Ki tampaknya berada dalam kemakmuran yang besar, tetapi kenyataannya penuh dengan bahaya. Ia hanya membutuhkan buah kemenangan untuk memantapkan posisinya. Di saat yang sama, hal itu juga dapat membuat jerak keluarga lain. Tapi yang terpenting, apakah Anda lupa apa yang saya katakan sebelumnya? Dengan banyaknya penjaga yang dikirim oleh keluarga Ki, mereka pasti akan ditemukan oleh rumah tuan kota dan beberapa keluarga bangsawan ketika mereka membunuh di laut saat matahari terbenam. Sekarang kekuatan keluarga Ki dan Gua Suanguang kosong, jadi mereka saling memberi kesempatan untuk memanfaatkannya. Jika tebakanku benar, binatang yang bersembunyi di kegelapan akan segera menunjukkan taringnya. 2838 Setelah mendengarkan Ji Tian Sing, Ki juga segera menyadari bahwa keluarga Ki dan Gua Suanguang akan mengalami kecelakaan. Ia. Sebelum aksi balas dendam, Ji Tian Sing mengingatkan Ki untuk mengembalikannya. Saat itu, Ki tidak terlalu memperhatikannya. Dia hanya merasa bahwa masalah Gua Suanguang harus diselesaikan terlebih dahulu, dan kemudian masyarakat Duyuan akan ditangani. Akhirnya, krisis antara rumah tuan kota dan klan pedang darah terselesaikan. Segalanya harus dilakukan satu per satu. Selama kita mengikuti rencana Ji Tian Sing, kita tidak akan pernah melakukan kesalahan. Tapi dia tidak menyangka Ji Tian Sing akan mengambil tindakan pencegahan. Beberapa hari yang lalu, bahkan krisis saat ini. Hal ini membuat Ki kembali dengan penuh keterkejutan, lebih banyak memuja Ji Tian Sing. Ya Tuhan, Anda sudah menebak bahwa pihak lain akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat masalah. Sekarang, Ji R bertanya, apakah ada peluang yang lebih baik daripada Tian Yixing? Ki Huan Zi tertawa canggung dan menganggupkan kepalanya, ayahku pergi ke kota kabupaten Tian Feng, dan aku memimpin pasukan untuk menangani masyarakat Gu Yuan. Benar-benar tidak ada peluang yang lebih baik dari sekarang. Ji Tian Sing berkata, karena kamu mengerti, tunggu apa lagi untuk wajah Ki Huan menjadi malu dan khawatir, saudaraku, aku akan memusnahkan kejahatan yang tersisa di masyarakat Gu Yuan, tapi tidak ada bahaya. Tapi aku mengkhawatirkanmu. Kamu belum memiliki pijakan yang kuat di keluarga Ki, tapi kamu harus menjaga keluarga Ki dan Gua Suang Wang. Aku khawatir kamu melakukan kesalahan. Mulut gagak, Ji Tian Sing memelototinya dan terkekeh, rumah tuan kota dan klan pedang darahlah yang harus mengkhawatirkan hal ini. Sial bagi mereka untuk bertemu denganku. Ki juga berpikir sejenak dan menganggup dengan simpati yang dalam. Ya, kamu benar. Sangat berbahaya dan inferior. Tidak, ini trik sulap. Bagaimanapun, keluarga Ki dan Gua Suang Wang diberikan kepada Anda. Saya benar-benar merasa nyaman. Ji. Tian Sing melambaikan tangannya dan berkata, kamu pergi, cepat kembali. Ki kembali ke Ji Tian Sing dan memberikan perintah kepada Ji Tian Sing. Kemudian, dia memanggil ratusan penjaga keluarga Ki dan membawa tiga diaken ke kedalaman laut saat matahari terbenam. Mereka semua terbang melintasi langit dan segera menghilang di ujung laut dan langit. Ji Tian Sing juga berbalik untuk terbang ke selatan dan kembali ke Castle Peak City sendirian. Tiga jam kemudian, pada siang hari, Ji Tian Sing bergegas kembali ke Kifu dengan kecepatan tercepat. Dia menyembunyikan keberadaan dan nafasnya sampai dia memasuki aula peringatan Kifu, tapi tidak ada yang menemukannya. Begitu dia kembali ke kuil, dia pergi ke kamar rahasia. Korbankan pagoda sembilan hari sepuluh juwe dan letakkan di atas meja batu di ruang rahasia. Kemudian, dia memasuki ruang waktu pagoda yang terdistorsi dan mulai berlatih dalam pengasingan. Sebelumnya, dia juga berencana untuk menetap di delapan tingkat surga dan Tuhan untuk waktu yang lebih lama. Ketika pangkalan Tuhan cukup stabil, dia akan menembus sembilan tingkat surga dan Tuhan. Tapi dia punya firasat bahwa angin dan hujan akan datang, dan dia tidak sabar menunggu. Pertama-tama tembus sembilan tingkat, lalu mencapai puncak para dewa, lalu lakukan curah hujan dan akumulasi yang baik. Setelah mengambil keputusan, Jitiansing duduk bersila di ruang waktu yang berputar dan mengeluarkan sejumlah besar keilahian. Ada lebih dari 600 keping fragmen keilahian, dan lebih dari 50 keping yang dapat disatukan. Mereka adalah penguasa masyarakat Guiyuan, serta Zhu Qingcheng dan Guiyuan Senjun. Fragmen roh Guiyuan Senjun adalah yang paling kuat dan berisi aturan paling banyak. Jitiansing menempatkannya di urutan terakhir. Dia pertama-tama mengambil segenggam keilahian biasa, mendesak mereka untuk melahap kekuatan supernatural, dan dengan cepat memurnikan pecahan-pecahan ini. Dalam waktu singkat, dia menelan ratusan keping. Salah satu pemotor dihilangkan, setengah dari kekuatan untuk mengisi manik-manik, separuh lainnya dari kekuatan untuknya. Sayangnya, hukum dalam fragmen ini adalah hukum yang umum. 78 persen diantaranya adalah hukum para dewa sejati, dan hanya sedikit diantaranya. Jitiansing tidak menyukainya, dia memilih empat jenis hal yang tidak dia miliki, dan semuanya dimurnikan dan diserap. Lewat sini, kekuatannya telah mencapai puncak delapan tingkat dan jumlah aturan telah mencapai enam belas. Kemudian Jitiansing mengambil segenggam keping keilahian dan terus melahapnya. Tiga hari berlalu, dia akhirnya berhasil menembus sembilan tingkat surga dan Tuhan, dan jumlah hukum mencapai delapan belas. Selanjutnya, dia terus melahap empat ratus buah sisanya. Lima hari kemudian. Sembilan tingkat surga dan alam dewa, kekuatannya berlipat ganda, dan jumlah aturannya adalah sembilan belas. Tujuh hari kemudian. Kekuatannya berlipat ganda, dan jumlah aturannya menjadi dua puluh. Sembilan hari kemudian. Kekuatannya meningkat tiga kali lipat, dan jumlah aturannya adalah dua puluh satu. Dua belas hari kemudian. Kekuatannya meningkat empat kali lipat, dan jumlah aturannya adalah dua puluh dua. Pada titik ini, termasuk Zhu Qing Cheng, peninggalan keilahian Master Gu Yuan telah dimakan oleh Ji Tian Xing. Hanya ada dua belas keilahiannya. Dia memutuskan untuk mempelajarinya dan memakannya perlahan. Suwa! Ji Tian Xing mengambil sepotong puing berwarna-warni, memegangnya di telapak tangannya, dan perlahan memurnikannya dengan pusaran hitam. Kekuatan agung yang terkandung dalam puing-puing mengalir ke mendian Zhu seperti sungai yang begelombang. Setelah pemurnian Bu Tian Zhu, setengah dari kekuatan sucinya memasuki tubuhnya, yang dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Pada saat yang sama, prinsip-prinsip Sinto dalam fragmen-fragmen tersebut juga dikupas dan disempurnakan satu per satu. Setelah menyempurnakan sebuah fragmen, dia mengambil bagian kedua dan mengulangi hal sebelumnya. Sebulan berlalu, tanpa disadari. Dua belas keilahian Shen Jun semuanya disempurnakan oleh Ji Tian Xing. Saat ini, dia telah mencapai sembilan puncak alam dewa surga. Terlebih lagi, dia mengambil delapan belas hukum dari pecahan keilahian Raja Dewa Guiyuan. Dan jumlah hukum Sinto yang dia miliki telah mencapai empat puluh hukum yang mengerikan. Sungguh unik menguasai empat puluh jenis hukum Sinto dengan kekuatan para dewa tertinggi. Terlebih lagi, sebagian besar dari empat puluh undang-undang tersebut adalah undang-undang setingkat Tuhan. Ada juga lima aturan tingkat raja, dan hukum menelan tingkat Raja Dewa. Melihat seluruh benua haotian, kami tidak dapat menemukan beberapa di antaranya. Meskipun demikian, dia hanyalah yang teratas di alam surgawi. Tapi efektivitas tempurnya yang sebenarnya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Ji Tian Xing menyelesaikan kultifasinya dengan puas. Ketika dia membuka matanya, dia berbisik pada dirinya sendiri. Kali ini, akan memakan waktu lama sebelum kita dapat menerobos alam Tuhan dan Raja sampai fondasinya kokoh. Kemudian dia meninggalkan pagoda dan kembali ke kamar rahasia. Dia terkurung selama sebulan dalam distorsi ruang dan waktu. Sudah lama sekali sejak dunia luar. Ini sudah larut malam. Di bawah malam yang gelap, kota Castle Peak tertidur dengan tenang. Tenang di rumah Qi. Hanya ada sedikit lampu yang menyala dan beberapa penjaga berpatroli sepanjang malam. Ji Tian Xing bermeditasi di ruang rahasia untuk mengatur nafasnya, tetapi melepaskan kesadaran ilahi untuk menutupi seluruh rumah Qi dan mengamati situasinya secara diam-diam. Di permukaan, Qi fu damai dan tenteram. Bahkan jika tuan dan tuan muda tidak ada di sana, keluarga Qi masih dalam keadaan baik. Namun, Ji Tian Xing segera menyadari anomali tersebut. Ada bayangan seperti asap, diam-diam melewati halaman barat, diam-diam meninggalkan rumah Qi. Kekuatan bayangan gelap tidaklah vulgar. Dia sangat jelas tentang medan, penjaga patroli, dan penjaga rahasia Qi Jia. Bayangan itu melewati beberapa halaman dan istana, melewati enam pos rahasia dan dua patroli tanpa ada yang menyadarinya. Setelah meninggalkan Qi Fu, bayangan gelap itu menyelam ke dalam tanah dan berlari menuju kota selatan. 2839. Sua. Ji Tian Xing segera terbang keluar dari kuil dan mengikuti dengan tenang. Ia juga menyembunyikan keberadaan dan nafasnya, seperti hantu yang berkeliaran di malam hari tanpa ditemukan oleh siapapun. Setelah meninggalkan rumah Qi, dia juga melarikan diri ke tanah dan mengikuti bayangan gelap dengan tenang. Satu di depan yang lain, mereka melewati separuh kota puncak kastil, diam-diam melintasi tembok kota dan berkendara ke pinggiran selatan. Di sebelah selatan Castle Peak City, terdapat pegunungan bergulir yang ditutupi hutan lebat. Di bawah malam, Anda hanya bisa melihat garis besar banyak gunung, bayangan gelap. Ji Tian Xing dan pria berbaju hitam selalu menjaga jarak. Masuk akal untuk mengatakan bahwa pada jarak sedekat itu, pria berbaju hitam seharusnya sudah menemukannya sejak lama. Namun kekuatan pria berbaju hitam hanyalah sembilan tingkat surga dan Tuhan. Metode Ji Tian Xing menyembunyikan keberadaan dan nafasnya terlalu pintar. Jarak mereka sangat jauh sehingga pria berbaju hitam tidak dapat menemukannya. Sekitar setengah seperempat jam kemudian, mereka terbang sejauh 30 ribu li, jauh dari kota Castle Peak. Pada saat ini, pria berbaju hitam keluar dari tanah dan terbang ke gunung dengan ketinggian ribuan kaki. Itu adalah puncak terpencil yang hampir lurus, seperti pedang raksasa, mengarah langsung ke langit. Dibandingkan dengan pegunungan di sekitarnya, puncak yang terisolasi ini megah dan tajam. Pria berbaju hitam itu terbang ke puncak yang sepi dan segera masuk ke gerbang batu dan menghilang. Gerbang batunya berada di atas tebing, dan di sisinya terdapat batu-batu besar yang cukup tersembunyi. Ji Tian Xing melihat ada jalan di belakang gerbang batu, yang seharusnya mengarah ke bagian dalam gunung. Sedangkan di puncak-puncak terpencil juga terdapat rumah lebar di bawah bayang-bayang bongkahan batu dan pepohonan. Namun tidak ada tanda-tanda aktivitas protos di dalam rumah. Ji Tian Xing terbang ke tepi tebing dan menggunakan hukum bumi untuk mengebor lapisan batu dan menyelam ke dalam gunung. Namun tak lama kemudian, dia dihadang oleh barisan pertahanan yang besar. Dia tidak bertindak gegabu, tetapi diam-diam menjelajahi situasi dengan kesadaran ilahi. Ternyata ada sebuah gua besar di dalam gunung, yang telah digali menjadi benteng rahasia. Ada lusinan Tuhan yang menjaganya, dan ada nafas Tuhan yang kuat. Seluruh gua, dilindungi oleh tiga lapisan pertahanan dan susunan segel, adalah susunan dewa tingkat raja yang lebih rendah. Tingkat susunan ilahi ini dapat dipecahkan oleh Ji Tian Xing. Namun, diperlukan waktu sekitar satu jam untuk melakukan upaya mental. Tentu saja, jika dia memecahkannya, dia mungkin akan memperingatkan orang-orang di dalam gua. Secara seimbang, dia memutuskan untuk menunggu dan melihat. Setelah memasuki gua, pria berbaju hitam tidak tahu apa yang telah dilakukannya. Hanya seperempat jam kemudian, pria berbaju hitam itu meninggalkan gua. Suwa! Dia seperti gumpalan asap hitam sepanjang malam, sekali lagi masuk ke tanah, menuju kembali ke puncak kota kastil. Ji Tian Xing tahu bahwa pria berbaju hitam telah menyelesaikan tugasnya dan harus kembali ke pemerintahan Ki. Ia teringat sosok dan nafas pria berbaju hitam itu, namun tidak mengikutinya. Dia tinggal di tengah gunung dan terus menunggu. Setelah sekitar 100 waktu bunga. Seorang pria kuat memimpin lebih dari 40 tuan meninggalkan gua dengan tergesa-gesa. Raja Dewa mengenakan jubah hitam dan jubah, dan menutupi warna aslinya dengan kekuatan supernatural. Lebih dari 40 empu juga memakai pakaian dan topeng hitam, sehingga tidak bisa diketahui identitasnya. Kerumunan itu terbang di atas langit malam secepat kilat, dan terbang ke barat daya. Ketika mereka terbang 100 mil jauhnya, Ji Tian Xing mengikuti dengan tenang. Selanjutnya, mereka terbang melintasi pegunungan dan hutan sejauh 60 ribu mil. Di luar lembah berkabut, sekelompok pria berbaju hitam akhirnya berhenti. Mereka bersembunyi di dalam tanah, diam-diam mendekati pintu masuk lembah. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing bersembunyi 100 mil jauhnya, diam-diam mengamati. Dia dapat melihat lembah besar itu kelilingnya sekitar 300 mil. Lembah ini berbentuk labu dengan pintu masuk sempit dan bagian dalam lebar. Selain itu, seluruh lembah dilindungi oleh susunan Dewa Tingkat Raja, dan pasti ada rahasia di dalamnya. Sayangnya, Ji Tian Xing tidak begitu paham dengan medan di luar puncak kastil. Ia pernah mendengar beberapa tempat terkenal yang sering disebut-sebut, seperti gunung dan danau. Tapi dia tidak memiliki kesan tentang lembah itu. Dia hanya merasa samar-samar bahwa ini mungkin berdampak buruk bagi keluarga Ki. Saat dia berpikir sendiri, ada cahaya di pintu masuk lembah. Bang, bang, bang! Terdengar suara tumpul, bergema di antara pegunungan. Ji Tian Xing menggunakan akal sehatnya untuk mendeteksi bahwa pemimpin Raja Dewa berjubah hitam telah membuka barisan pertahanan di pintu masuk lembah. Beberapa penjaga yang menjaga lembah menemukan seseorang telah mengganggu dan segera melawan dengan pedang. Namun, para penjaga itu tidak menahan tiga gerakan, mereka dibunuh oleh Raja Dewa berjubah hitam. Kemudian, Raja Dewa berjubah hitam memimpin lebih dari empat puluh master pakaian hitam ke lembah seperti air pasang. Para penjaga yang menjaga lembah mengirimkan sinyal serangan musuh, dan beberapa orang berteriak. Setelah beberapa saat, lebih dari seratus penjaga alam dewa surga bergegas keluar dengan pedang dan tombak. Setelah kedua kelompok bertemu, mereka membunuh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kedua belah pihak menggunakan segala macam keterampilan magis untuk saling membunuh. Ledakan. Suara memekakan telinga bergema di lembah, mengguncang bumi. Cahaya ilahi warna-warni yang mempesona menerangi ribuan mil dan menghalau kegelapan. Yang mengejutkan Ji Tian Xing. Jumlah penjaga di lembah itu tiga kali lipat dari jumlah ahli berbaju hitam. Namun para penjaga gunung dan lembah telah dikalahkan dan dibunuh di berbagai tempat, dengan memakan banyak korban jiwa. Lagi pula, lebih dari empat puluh master berbaju hitam lebih elit, dan pemimpinnya adalah Raja Dewa. Ji Tian Xing merasa semakin salah. Dia terbang dengan tenang melintasi langit malam dan ingin memasuki lembah untuk melihat apa yang sedang terjadi. Inilah saatnya. Jauh di dalam lembah, terdengar jeritan dan teriakan dari beberapa sudut. Arainya rusak. Bajingan yang membunuh ribuan pedang telah membuka barisan pelindung gunung. Ji Tian Xing mendengar bahwa yang berteriak adalah penjaga lembah. Lalu terdengar serangkaian suara gemuruh dari dasar lembah. Ia mengaum. Aduh. Jojo. Kemudian Ji Tian Xing melihat satu demi satu, monster dan binatang dewa dengan berbagai bentuk dan bentuk terbang keluar dari lembah. Ada serigala bulan perak sebesar istana, harimau dewa api merah dengan dua sayap, sapi gila guntur ungu dengan satu tanduk, dan bifang, burung dengan bulu yang indah. Banyak monster. Dan hewan, burung, semuanya gila-gilaan bergegas keluar dari barisan besar, melarikan diri dari lembah. Mereka tersebar, bersembunyi di pegunungan ke segala arah, dan segera menghilang. Dengan auman binatang, semakin banyak monster dan binatang, seperti air pasang yang mengalir keluar dari lembah, terbang ke langit malam. Para penjaga yang menjaga lembah ketakutan dan cemas. Mereka semua terburu-buru dan kehilangan rasa kesopanan. Sekalipun jumlahnya besar, jumlahnya sekitar 200. Namun di satu sisi, mereka menahan serangan dan pembunuhan orang-orang berbaju hitam, dan di sisi lain, mereka ingin menghentikan iblis dan binatang yang melarikan diri. Mereka benar-benar tidak memiliki keterampilan untuk memisahkan diri. Dalam waktu singkat, lebih dari 70 orang tewas. Semua jenis monster dan binatang juga melarikan diri lebih dari 40. Melihat pemandangan ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening, mungkin menebak kebenarannya. 2840 Tanpa alasan, bagaimana mungkin ada banyak monster dan binatang di lembah di luar puncak kastil. Ji Tian Xing memahami bahwa ia harus diberi makanan buatan. Keluarga dan kekuatan rekreasi tidak mampu mendukung begitu banyak monster dan binatang, mereka juga tidak mampu mempekerjakan lebih dari 100 penjaga surga dan alam dewa. Jawabannya keluar. Lembah dan monster serta binatang di dalamnya sebagian besar adalah milik keluarga Ki. Lagi pula, di seluruh area puncak kastil, hanya Ki Jia yang bergerak dalam bisnis hewan peliharaan. Memanfaatkan ketidakhadiran Ki Tianlong dan Ki, ada hantu di keluarga Ki. Menghancurkan lembah ini berarti memotong lengan keluarga Ki. Sungguh suatu tindakan yang digumamkan Ji Tian Xing pada dirinya sendiri dan bergegas ke pintu masuk lembah tanpa ragu-ragu. Di dalam tubuhnya, dia mengumpulkan kekuatan ilahi yang ganas dan tak tertandingi. Matanya dingin, dan tangan kanannya memegang pedang penguburan. Penjaga keluarga Ki di pintu masuk lembah telah dibunuh oleh orang-orang berbaju hitam untuk waktu yang lama. Saat ini, empat pria berbaju hitam menjaga pintu masuk lembah, bertanggung jawab mencegat penjaga keluarga Ki yang melarikan diri. Ketika mereka menemukan Ji Tian Xing, mereka dibunuh oleh cahaya pedang yang indah sebelum mereka dapat melihat dengan jelas seperti apa rupa Ji Tian Xing. Sua-sua. Dalam sekejap cahaya pedang, keempat pria berbaju hitam itu roboh dan hancur menjadi kabut darah dan puing-puing. Ji Tian Xing bergegas ke lembah. Dalam jarak dekat, enam pria berbaju hitam bergegas menyerangnya. Ada tidak ada kata-kata yang tidak masuk akal di kedua sisi, dan mereka akan saling membunuh ketika bertemu, tanpa meninggalkan tangan sama sekali. Wah, wah. Ji Tian Xing meninggalkan tangan kirinya di belakangnya dan mengayunkan pedang pemakaman dengan tangan kanannya. 72 lampu pedang ditusuk dalam satu tarikan napas. Setiap cahaya pedang sangat ganas dan tak tertandingi, mengandung kekuatan hukum yang kuat, yang bisa disebut menghancurkan langit dan bumi. Kenam pria berbaju hitam, bahkan salah satunya, terbunuh dengan cepat. Selanjutnya, Ji Tian Xing terus bergegas menuju lembah. Di tengah perjalanan, ada orang berbaju hitam yang berteriak dan memarahi, serta menerkamnya dengan cara yang mematikan. Tidak ada keraguan bahwa Ji Tian Xing adalah seorang pembunuh dan tak terkalahkan. Setelah waktu singkat 30 menit, dia berlari ke lembah. Saat ini, tanah di belakangnya sudah diwarnai merah darah. Setidaknya 20 orang berbaju hitam dibunuh olehnya di tempat dan diubah menjadi potongan daging dan darah. Akibat pertempuran tersebut menghancurkan separuh lembah menjadi reruntuhan, meninggalkan lubang dan jurang yang dalam. Para penjaga keluarga Ki yang menjaga lembah juga mengalami kerugian besar, hanya menyisakan 60 orang. Ketika mereka melihat bantuan orang-orang kuat, mereka akhirnya menstabilkan moral dan posisi mereka. Beberapa orang pergi untuk mencegat binatang yang melarikan diri itu, dan kebanyakan dari mereka berkumpul dan mengikuti Ji Tian Xing melawan orang-orang berbaju hitam itu. Akhirnya, dia memperhatikan Ji Tian Xing dan berhenti berkelahi. Dia bergegas menuju Ji Tian Xing dalam sekejap, mengangkat kaki kanannya dan menyapu. Cahaya warna-warni, seperti seberkas cahaya sepanjang seratus sesang, tiba-tiba menghantam Ji Tian Xing. Meski begitu, itu hanya serangan acak dari dewa berbaju hitam. Tapi itu cukup kuat untuk menghancurkan seluruh lembah. Pada saat kritis, Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman di kedua tangannya dan menghalangi di depannya. Ada 15 jenis kekuatan hukum dalam cahaya pedang warna-warni yang mempesona. Ada juga hukum phagocytosis. Bang! Di tengah suara yang memekakan telinga, Ji Tian Xing terguncang mundur seratus kaki jauhnya, dan kakinya menginjak dua parit yang dalam ke tanah. Cahaya pedang yang cemerlang hancur, tapi kolong cahaya warna-warni juga hancur. Ji Tian Xing memblokir serangan Raja Dewa berjubah hitam dengan utuh. Akibatnya, Raja Dewa berjubah hitam mengerutkan kening dan menyipitkan matanya. Lebih dari selusin orang berkulit hitam yang selamat juga kaget dan tidak bisa dipercaya. Siapa pria ini? Ia dapat memblokir lima serangan Lord yang panjang. Apakah dia juga Dewa yang kuat? Apakah dia Ki Tianlong? Tidak, Ki Tianlong masih berada di Kabupaten Tianfeng. Bagaimana dia bisa kembali tiba-tiba? Banyak orang berbaju hitam saling memandang dan berbicara secara rahasia. Tidak ada yang mengenali Ji Tian Xing. Lagi pula, dia juga mengenakan topeng untuk menyembunyikan warna aslinya. Pada saat ini, Raja Dewa berjubah hitam mendengus dingin, lalu meninju. Dua bayangan tinju, menuju Ji Tian Xing. Dua bayangan tinju berwarna-warni, satu seperti naga seperti harimau, satu sebesar gunung, mengesankan. Kekuatan ilahi yang tak terlihat menyebar dan menutupi seluruh lembah binatang. Semua penjaga keluarga Ki dan orang-orang berbaju hitam, termasuk banyak binatang mitos yang melarikan diri dari kandang yang rusak, menggigil dan ketakutan. Ji Tian Xing bahagia dan tidak takut, dan mencoba yang terbaik menggunakan tinju gajah naga untuk membuat dua gambar kosong gajah naga. Boom! Bayangan dari keempat tinju itu bertabrakan dengan keras dan mengeluarkan suara yang memekarkan telinga, yang bergema tanpa henti di lembah binatang. Tiba-tiba, gelombang kejut yang menghancurkan langit dan bumi menyebar ke segala arah dan menyapu sebagian besar lembah hewan. Bumi telah tumbang, dan rumah-rumah, istana, dan kandang di sekitarnya semuanya hancur akibat dampaknya. Bahkan penjaga keluarga Ki dan orang-orang berbaju hitam pun terguncang dan jatuh ke tanah. Banyak orang yang terluka akibat gempa dan meludahkan darah setelah mendarat. Tapi Ji Tian Xing dan Raja Dewa Berjubah Hitam semuanya selamat dan sehat, tapi mereka mundur sepuluh sang. Hasil ini membuat ekspresi Raja Dewa Berjubah Hitam menjadi lebih bermartabat, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Matanya tajam seperti pisau. Dia menatap Ji Tian Xing dan berkata dengan suara yang dalam, Anda bukan Ki Tianlong atau keluarga Ki. Mengapa ikut campur dalam urusan Anda? Begitu dia mengatakan ini, dia mengetahui sesuatu tentang keluarga Ki. Ji Tian Xing semakin yakin bahwa apa yang terjadi malam ini adalah rencana jahat terhadap keluarga Ki. Ketika kamu melihat ketidakadilan, kamu harus membantu. Aku sangat penasaran, bagaimana keluarga Ki menyinggung perasaanmu dan membiarkanmu melakukan tindakan kejam seperti itu. Tentu saja, Raja Dewa Berjubah Hitam menolak untuk menjawab dengan positif, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Dan nada mengancam, karena Anda tahu bahwa ini adalah dendam antara kami dan keluarga Ki, Anda tidak boleh ikut campur dalam urusan Anda. Sebaiknya Anda memikirkannya, Anda tidak dapat memprovokasi kami. Ji Tian Xing segera mengangkat kepalanya dan tertawa, hahaha halelucon yang luar biasa. Aku tidak mampu membayarmu. Baiklah, aku akan mengubur kalian semua di sini. Ketika kata-kata itu jatuh, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengayunkan pedang penguburan, menggunakan keterampilan pedangnya yang unik untuk bunuh Raja Dewa Berjubah Hitam. Kehidupan yang melayang dengan pedang. Bayangan sepuluh penjuru. Lightsaber siang hari. Dalam waktu singkat tiga tarikan napas, Ji Tian Xing menggunakan tiga jurus ilmu pedang unik secara berurutan, semuanya sangat indah dan tak tertandingi. Cahaya ilahi warna-warni yang mempesona dan hantu cahaya pedang yang mempesona telah menutupi sebagian besar lembah hewan. Kekuatan ilahi yang kuat dan tak tertandingi selalu mengunci Raja Dewa Berjubah Hitam. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan terluka parah. Raja Dewa Berjubah Hitam semakin terkejut. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindarinya dan mencari kesempatan untuk melawan. Sosok kedua orang itu berkedip-kedip di lembah binatang. Gelombang kejut yang ditimbulkan oleh tumbukan kedua sisi membelas seluruh lembah menjadi beberapa bagian, seperti reruntuhan. Setelah beberapa saat, mereka terbunuh di langit malam dan terbang keluar dari lembah binatang. Lebih dari selusin orang berkulit hitam yang selamat terluka ringan atau parah, dan sulit untuk melanjutkan pertempuran. Apalagi ada lebih dari enam puluh penjaga keluarga Ki yang selamat. Jika kedua belah pihak terus bertarung, pria berbaju hitam pasti akan musnah. Jadi, selusin pria berpakaian hitam, tanpa pemberitahuan apapun, terbang keluar dari lembah binatang dan melarikan diri ke selatan bersama Raja Dewa Berjubah Hitam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!